Salam sejahtera, sehat, dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firmannya. Hari ini kita bicara tentang janji Bapak. Bagaimana gereja Tuhan menggenapi janji Bapak? Apa yang harus kita persiapkan sebagai gereja Tuhan untuk menggenapi janji Bapak dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Kita tahu bahwa Yesus dalam misi amanat agungnya, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bahkan dia berkata, aku datang bukan kepada orang yang benar. Aku datang mencari orang yang berdosa. Aku datang kepada orang yang terhilang. Luar biasa. Jadi artinya bahwa semua yang ada dalam dunia ini terhilang. Nah, tapi ada janji yang luar biasa yang dijanjikan kepada kita oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Haleluya. Seringkali ini terabaikan Bapak-Ibu saudaraku. Padahal ini sangat penting tentang janji Bapak ini. Ada tiga pesan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Nah, kalau kita hari-hari ini sedang merayakan Pasca, baru merayakan bagaimana pesta rohani ya. Kalau sekarang ini kan kita sedang menanti, kalau zamannya para rasul dulu menantikan janji Bapak. Bahkan Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia belum naik ke sorga. Dia masih tinggal 40 hari bersama murid-murid. Dan setelah itu baru dia terangkat ke sorga. Nah, setelah terangkat ke sorga, 10 hari kemudian baru hari pencurahan roh kudus. Luar biasa. Nah, dan rasul-rasul ini menanti ini. Mereka begitu antusias untuk menantikan janji Bapak ini. Kenapa? Karena ini salah satu yang penting yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid sebelum dia mati. Nah, dia katakan, aku akan meminta kepada Bapak supaya dia memberikan kepada kamu penghibur. Dalam Yohanes pasal 14. Nah, setelah dia menyampaikan tentang rumah Bapak kepada murid-muridnya. Baru setelah itu ayat ke-6 penegasan, aku jalan kebenaran kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Lalu kemudian dilanjutkan lagi ada dialog antara murid-murid sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mengapa kau mau pergi? Mengapa kau tinggalkan kami? Bagaimana kami nanti? Dan sebagainya, Bapak-Ibu sedaraku. Ada satu kegelauan yang terjadi kepada para murid-murid. Maka Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepadamu, jangan kelis hatimu. Aku minta kepada Bapak supaya dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, luar biasa. Seorang penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, siapa penolong ini nanti dikasih tahu di pasal 16. Yohanes pasal 16, saudaraku. Nanti baca di rumah, saudaraku. Nah, dia beritahu bahwa penolong itu adalah penghibur, saudaraku. Roh penghibur yang diberikan kepada orang percaya. Nah, tujuan penghibur ini, saudaraku, yaitu apa? Dia adalah roh kebenaran, roh penghiburan adalah roh kudus. Tujuannya adalah mengisafkan kita akan dosa, mengisafkan kita akan kebenaran, mengisafkan kita akan penghakiman. Jadi, tanpa roh kudus dalam kehidupan kita, kita tidak bisa sampai kepada pengenapan janji Bapak dalam kehidupan kita. Nah, luar biasa. Nah, apa yang harus dilakukan gereja Tuhan untuk mengenapi janji Bapak ini, Bapak-Ibu, saudaraku? Nah, yang kita harus lakukan sebagai gereja Tuhan adalah mempersiapkan diri kita sedemikian rupa kepada Tuhan Yesus untuk apa? Terus mempercayai firmannya. Untuk terus apa? Terus berdoa, terus menghidupi firmannya. Terus apa lagi, saudaraku? Terus kita, terus apa, bekerja, saudaraku. Memberitakan firman Tuhan, saudaraku. Ya, sambil kita bekerja, kita memberitakan, menceritakan firman kepada banyak orang. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, mulai masuk Matius pasal 28, ada di situ amanat agung Tuhan. Mulai dari pasal ayat 18, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi ini, di bumi dan di sorga, Bapak-Ibu, saudaraku. Untuk itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptisam mereka dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Nah, luar biasa. Jadi ada beberapa hal yang harus kita mau pelajari di sini. Ini penting sekali, Bapak-Ibu, saudaraku. Nah, lalu kemudian setelah dia menyampaikan pesan itu, sebelum terangkat ke sorga, muncul nanti Markus pasal 16. Mulai dari 16 sampai 19. Nah, luar biasa. Jadi penting sekali gereja Tuhan harus mengalami namanya kuasa roh kudus. Tanpa roh kudus, kita tidak bisa masuk dalam pengenapan janji Bapak dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, roh kudus itu ada dalam kehidupan orang percaya, ada dalam kehidupan kita, Bapak-Ibu, saudaraku. Dan itu akan melawat kita, itu akan mengubah seluruh kehidupan kita sampai kita, saudaraku, sama seperti apa? Seperti yang Tuhan mau. Nah, luar biasa. Dan ini yang membuat kita tetap teguh, ini yang membuat kita tetap kuat sampai menantikan janji Bapak dalam kehidupan kita. Haleluya. Biarlah renungan singkat ini, ya renungan ini, memberikan kekuatan kepada kita. Nah, haleluya. Nanti baca Bapak-Ibu, saudaraku dalam kisah para rasul, Bapak-Ibu, saudaraku. Nah, ayatnya yang keempat. Kisah para rasul pasal satu ayat keempat, demikian firman Tuhan saya baca. Pada suatu hari ketika ia makan, bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapak yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Kita penting, ini mengalami baptisan roh kudus dalam kehidupan kita. Karena dengan baptisan roh kudus, itu yang membawa kita dalam seluruh pengenapan janji Bapak dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sudah berjanji kepada kami. Dan kami mau mengenapi janjimu dalam kehidupan kami. Dan itu Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kami. Dan membawa kami kepada hal-hal yang besar, yang sesuai dengan janji firman Tuhan. Berkata kepada kami, ketika kami mengalami baptisan roh kudus, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa, Amen.